Cukup diminati para pengendara, Jalan Layang Nontol atau JLNT Kampung Melayu, Tanah Abang masih saja dilintasi semua jenis kendaraan bermotor sejak diresmikan 30 Desember lalu oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Pantauan berita jakarta.com, Kamis 2 Januari 2014, meski terdapat rambu larangan bagi sepeda motor dan truk pengendara sepeda motor atau pemotor, masih nampak leluasa melitas tanpa imbauan maupun sanksi larangan dari petugas. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan, untuk penindakan pengendara roda 2 yang melintas di JLNT Kampung Melayu, Tanah Abang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Apakah hingga saat ini masih merupakan masa uji coba, sehingga semua jenis kendaraan dapat melintas. Sedang akan melakukan koordinasi dalam kaitan pengoperasian jalan tersebut. Apakah ini masih percobaan, jadi semua boleh melintas. Apakah sudah digariskan, ditentukan yang melintas hanya roda 4, roda 2 tidak boleh. Ini masih kita koordinasi dengan pihak di suhu Pembelan DKI. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.